Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Inilah detik-detik tim penjinak bom Gegana Brimok Polda, Sumatera Selatan meledakan benda temuan berupa tas ransel di parkiran stasiun LRT Sukarami, Palemba. Sebelumnya penemuan tas ransel hitam mencurigakan ini sempat membuat geger orang-orang sekitar. Apalagi posisi tas berada di parkiran khusus kendaraan karyawan LRT dan terlihat terisi penuh hingga membuat curiga dan dikhawatirkan benda bisa meledak. Korlap PAM LRT pun menghubungi tim Gegana Brimok Polda, Sumatera Selatan untuk mengambil langkah pengamanan dan penindakan eksekusi tas tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tas ternyata berisi barang-barang perlengkapan bayi. Tadi, tas Brimok sudah melakukan penindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana merisikan barang-barang perlengkapan bayi. Dan situasi sekarang sudah steril, tidak ada apa-apa dan aman terkenal. Tas ransel yang menghebohkan ini selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu hingga kini polisi masih mencari tahu dan melakukan penyelidikan siapa orang yang meletakkan tas ransel di stasiun di parkiran LRT. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, AINews Raporkan.